Ya selamat datang teman-teman di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah format video MOV ke MP4 Ya teman-teman mungkin biasanya yang punya kamera DSLR ya Mungkin sering untuk bingung mau merubah format ke MP3 Atau mungkin yang biasanya mau kita ubah ke HP Android tapi tidak bisa Ya disini saya akan memberikan sedikit tutorialnya Kita akan merubah format video MOV ke MP4 melalui Android Ya kali ini kita akan menggunakan aplikasi video konvektor Nah untuk yang pertama kali kita bisa lihat seperti ini Kita punya video yang mungkin kita pindah dari DSLR Nah lihat disini ya tidak dapat mutar video ini Nah sebelumnya kita harus rubah dulu format ini ke format MP4 Di sini saya akan menggunakan aplikasi video konvektor Ya aplikasinya seperti ini bisa teman-teman lihat Ya loading sebentar Nah aplikasi ini cukup sangat-sangat membantu ya bagi saya Apalagi saya sering menggunakan DSLR untuk merekam video Di sini juga bisa untuk meng-convert dari video Merubah convert atau mungkin meng-trim dari video Dan juga bisa untuk ekstrak audio dari video dan masih banyak lagi Nah langsung saja kita akan ke topik bahasan lagi Yaitu kita akan merubah format dari video tersebut Nah disini bisa langsung muncul lihat disini ada MVI 4926 MOV itu adalah satu dari video saya yang dari saya ubah dari Saya import dari kamera DSLR saya Nah kita akan rubah ini ke format MP3 Cukup simpel ikuti cara-caranya Itu setelah kita buka aplikasi tadi konvektor Kita klik ini ke videonya Lalu kita tanda panah umur sebut Nah kemudian kita pilih disini ada pilihan Ada Android, Apple, Windows, Blackberry, MPG, MP4, 3GP Nah karena kita hapenya pakai Android Maka kita akan klik di Android Nah setelah itu kita select device-nya ini Panah biru Nah disini formatnya akan menjadi MP4 Nah setelah itu custom setting Kita mulai untuk meng-custom setting sebut Nah disini ada terlihat dari MOV Dari pixelnya 1920x1080 Nah kita ke MP4 Tetap formatnya sama Final step you are done Click right button to convert video Kita tinggal klik centang disini Nah kita sambil kita tunggu Kita tunggu beberapa menit Ya mungkin biasanya untuk prosesnya Lama atau tidaknya tergantung dari besarnya video kita Video kita ada berapa besar Nah disitu yang akan memakaruhi dari waktunya Itu sendiri Kita tinggal tunggu sudah 59% Tidak sebentar lagi Ya selesai Nah disini format sudah mencapai Kita langsung balik lagi ke video ini Kita keluar Lalu kita cek di gallery Kita cari video converter Ya ini video yang tadi kita convert Pas 906 Nah sekarang sudah bisa untuk video itu Sudah bisa kita pindah ke MP4 Ya selesai itu tadi adalah Dikit tutorial dari saya Kalau video ini berguna bagi teman-teman semuanya Jangan lupa di klik subscribe Share Comment Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya